Amin, amin, shalom Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan, salam kenal Karena ini adalah saya pertama kali datang ke tempat ini Saya ingin memperkenalkan diri dahulu, jika ada Bapak Ibu yang belum kenal Saya berharap kalau suatu ketika kita bisa berjumpa di luar gedung ini Kita bisa saling menyapa, dan tentu saja saya tidak memungkinkan, saya menghafalkan satu persatu Saya ini adalah orang yang mudah sekali pelupa nama Karena itu kenapa untuk menutup kelemahan saya, setiap kali saya mengenal seseorang Dan kalau saya memiliki kontak dia, nama istri dan anak-anaknya semua itu saya catat di handphone saya semuanya Karena saya adalah orang yang terbatas dalam bahwa ingatan nama Tapi kalau ingatan angka, saya sangat kuat sekali, seperti itu ya Nah, karena itu kenapa, kalau saya kenal seseorang, istri, anak, ya itu saya catat semuanya Sehingga waktu saya mau berjumpa sama orang tersebut, saya selalu buka semua catatan Sehingga kadang-kadang mereka kaget, Pak kok bisa hafal Itu bukan karena kekuatan memori saya, tapi karena saya menyadari kelemahan saya dan saya catat itu semuanya Saya percaya mengenal orang itu memberikan sebuah apresiasi buat orang tersebut, Bapak Ibu Nah, nama saya Anton Darmawan, satu istri saya, jelas Ya, karena kalau istri saya dua Saya jangan ada di mimbar ini dah Dan dua, anak saya, anak saya adalah kembar Saya berasal dari gereja SMCC Di mana gereja kami memiliki lima unit usaha dan dua yasan misi Kenapa lima unit usaha, bukan uang gereja kami buat usaha, bukan Tetapi karena kami punya dua yasan misi dan ini butuh dukungan dana yang sangat kuat sekali Kami ingin hati kami murni, jangan sampai gereja ada uang, kotorannya menabur Ini sulit Bapak Ibu, karena itu kenapa kami rintis lima unit perusahaan Itu kami running setiap hari, jadi full timer kami, ada kami khusus full timer yang khusus untuk perusahaan Di mana dana dari keuntungan perusahaan ini kami running untuk mendukung dua yasan misi kami Kami punya dua yasan misi, satu saya pegang itu adalah sekolah berasrama di NTT Itu sekolah SMA, dan itu sangat butuh dana yang sangat besar Sekolah berasrama, makan, minum, kesehatan itu kami tanggung semuanya Ya itu cukup butuh dana yang sangat besar sekali Bapak Ibu Dan yang satu lagi ya, misi yang kedua Itu adalah untuk kami equipping gereja-gereja kecil Dan kami equipping, tadi saya sempat ngobrol sama Pak gitu kan ya Nah waktu kami datang sebuah gereja, kami mengequip karena kami menemukan ada banyak gereja 20 tahun Gereja itu berdiri cumannya cuma 30, seperti itu Bukan karena mereka kurang berdua, bukan Tetapi tentu saja untuk running sebuah gereja, itu butuh yang namanya skill juga Butuh yang namanya wawasan, bagaimana merani gereja dengan baik Struktur yang sangat sederhana, bagaimana membangun komunitas dan sebagainya Bapak Ibu Sehingga gereja bukan hanya sekedar menjadi sebuah EO, ibadah hari minggu Hari-hari tidak menutup mata Seringkali gereja hanya berfokus pada kuantitas, bukan kualitas Dan sayangnya kalau kita ingin berfokus pada kualitas Tidak mungkin hanya mengajarkan seminggu sekali berkotbah dan akhirnya jemaat langsung bertumbuh berkualitas Tidak memungkinkan Permasalahan setiap jemaat sangat berbeda-beda Satu kali seminar dua jam langsung jemaat bertumbuh semuanya itu tidak memungkinkan Karena itu butuh yang namanya pemuritan dan itulah inti amanah tagung Nah itu saja perkenalan dari saya Jika Bapak Ibu ingin ngobrol lebih lanjut tentang beberapa yasan dan unit usaha Nanti kita bisa ngobrol setelah Tentu saja setelah acara ini selesai Nah malam hari ini Saya akan menyampaikan topik ya Saya berdoa betul-betul saya bergumul Ada beberapa tema yang sempat terbersih dalam pikiran saya Dan akhirnya semua perenungan saya meruncing pada prinsip ini Saya berikan judul firman hari ini adalah Seruan doa yang benar tentang kekayaan Ya Seruan doa yang benar Ya karena ada doa yang salah tentang kekayaan Saya percaya kaya tidak salah Siapa yang disini setuju Kaya itu tidak salah Loh ada yang tidak angkat tangan gitu ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tuh pasan ini tidak pengen kaya Ya tidak apa-apa Tidak berdosa Bapak Ibu ya Tapi saya yakin kaya itu tidak salah Bapak Ibu Ada beberapa pemahaman ekstrim Ekstrim kiri mengatakan Makin miskin kita makin radikal mengikut Yesus Itu ada beberapa agama yang mengatakan Makin kita menderita Makin kita ini membuka cinta kita kepada Tuhan Itu ada beberapa agama Sehingga kenapa mereka melakukan penyiksaan diri ya Mereka mengucilkan diri Ini pandan ekstrim kiri Pandan ekstrim kanan yang salah Tuhan memberkati kita Kian lama kian kaya Bahkan menjadi sangat kaya Serta ultra kaya Titik Ini pengajaran ekstrim yang salah Pengajaran yang tepat Kekayaan tanpa tujuan Selalu menghancurkan kehidupan kita Saya yakin kaya tidak salah Bapak Ibu setuju dengan hal ini Pekerjaan misi butuh uang Bukan berarti kita harus kaya Agar kita bisa menolong orang Tidak Kita hidup pas-pasan Kita tetap bisa menolong orang Dengan kasih waktu tenaga kepedulian Bisa Tapi maksud saya seperti ini Jika hidup kita pas-pasan Ada banyak faktor penghambat menolong orang Sudah setuju dengan hal ini? Kalau menyekolahkan anak sendiri saja susah Tidak mungkin menyekolahkan anak orang lain Pak, saya ini murah hati loh pak Saya tidak punya uang saya tidak banyak Anak saya tidak saya sekolahkan Anak tetangga saya sekolahkan Saya khawatir Anak tetangga itu sebenarnya anaknya siapa Tidak mungkin Bahkan kitab Titus menulis Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya Dia sulit berbuah Tidak menutup mata Perumpamaan orang Samaria yang murah hati Itu mencerminkan Orang Samaria ini bukan orang pas-pasan Kalau kitab Pernah membaca orang Samaria yang murah hati Itu ada seorang dirampok Imam melihat, lewat Sorry jadwal pelayanan full Terus apa lagi? Lewi, lewat Sorry jadwal present worship Ini tidak boleh terlambat Terus ada orang Samaria lewat Dan orang Samaria ini Kira-kira menurut bapak ibu semua Dia adalah orang yang pas-pasan Berkelimpahan atau berkekurangan? Berkelimpahan Jelas kenapa? Karena lukanya Masih ingat itu disiram pakai apa? Minyak dan anggur loh Kalau orang berkekurangan Lukanya disiram pakai Air Ini minyak dan anggur Ini kalau tidak berkelimpahan Tidak mungkin Loh pak mungkin saja dia tidak punya air Oke Lalu Orang dirampok ini dinaikkan Pada keledai Itu ditulis Kledai tunggangannya sendiri Bukan keledai rental Zaman dahulu punya keledai Itu sama seperti orang punya mobil mewah Bisa bayangkan kalau orang Samaria ini tidak punya keledai Bagaimana cara membawa orang dirampok ke penginapan? Diseret Tambah luka Untung punya kendaraan keledai Dan berikutnya dikatakan Dimasukan ke penginapan Dibayari Kurang ditambah Saya seumur hidup Saya tidak pernah menemukan Ada orang yang melihat kecelakaan bukan karena dia Dibawa ke rumah Ya paling maksimal Melihat orang kecelakaan bukan karena dia dibawa ke rumah sakit Itu saja sudah Haleluya Saya tidak pernah menemukan ada orang Melihat kecelakaan Dibawa ke rumah sakit Dibayari Ditambah uang saku Itu kalau berkekuran Tidak mungkin Itu orang Samaria itu Pasti Sangat berkelimpahan Saya percaya Tuhan Sejatinya ingin kita itu Makmur loh Bapak Ibu Mana ada orang tua makmur Ingin anaknya hidup berkekurangan Sejenak berkekurangan Boleh Kadang orang tua melatih anak Nah Kamu tidak bisa hidup berkelimpahan terus loh Kamu harus mengalami masa sulit Agar mentalitasmu bertumbuh Tapi tidak ada orang tua yang Ingin Nah Tolong ya Papa maaf Misal Tukang beca Engkau Lebih bahag daripada tukang beca Tidak mungkin Bapak meskipun tukang beca Engkau harus lulus S1 Tuhan kita kaya Dan Tuhan tahu Bahwa pekerjaan misi Menolong orang itu butuh uang Bapak Ibu setuju dengan hal ini Karena itu kenapa Setiap saat Setiap detik saya percaya Tuhan itu matanya mencari Orang-orang yang punya hati yang benar Untuk diberkati Tuhan luar biasa Kenapa Pekerjaan misi butuh Dana Berarti bukan doa berkatnya Tapi posisi hatinya Nah Karena itu hari ini Saya akan mengajak kita membaca Lukas 12 Sekali lagi Bapak Ibu Jangan pernah kita bermimpi Nak-nak Bapakmu ini Pas-pasan Engkau maksimal di atas sedikit Lebih daripada pas-pasan Saya percaya Tuhan kalau memberkati itu bukan profesi Tapi pribadi Bukan profesi Tukang sapu Maaf Nemu dompet Dikembalikan Bos ngeliat Cari orang pintar susah Tapi cari orang yang tidak bisa dibelitikan uang itu jauh lebih susah Besok Staff Waktu jadi staff Kerja sungguh-sungguh Orang Kristen itu bukan cuma nyembah kuat Tapi kerja hebat Jangan nyembahnya kuat Kerja ngantuan Penyembahan kita Di luar sana Itu adalah pekerjaan kita Pekerjaan kita adalah penyembahan kita Di gereja kita nyembah cuma berapa? 4-5 menit Penyembahan kita sesungguhnya itu waktu kita di luar Jadi kalau kita di luar kerja ngantuan Seperti itulah penyembahan kita Terpunya nada sumbang di harapan Tuhan Lukas 12 atau 13 Yuk saya masuk Karena poinnya ada banyak Bapak Ibu Tapi kalau hari ini tidak tuntas tidak apa-apa Ya Biar roh kudus yang menyempurkan semua Ya kalau saya ada kesempatan saya akan lanjutkan Kalau tidak ada kesempatan apalagi Kalau Tuhan Yesus sudah datang saya tidak perlu melanjutkan Ya kalau Tuhan Yesus sudah datang Buat apa firman itu dilanjutkan Bapak Ibu? Lukas 12 atau 13 Perikupnya aja orang kaya yang bodoh Saya berdua di tempat ini kita semua jadi orang kaya yang bijak Pada kaya bodoh Sayang sayang Kaya bodoh sayang Kaya bijak Lihat Waktu saya baca ayat ini Ini ayat pertama saja Ada seseorang Seseorang Yang melihat saudaranya terima warisan Dia tidak terima Dia curhat Guru Katakan kepada saudara Agar dia berbagi warisan Berarti orang ini sedang iri Betul? Ya Saya berdua di tempat ini Tidak ada yang rebutan warisan Berkat itu dari Tuhan Tapi jalurnya melalui orang tua Maksudnya seperti ini Bukan berkat itu bukan dari orang tua loh Sekali lagi Beda Berkat dari orang tua Berbuat warisan Tapi kalau kita percaya Berkat dari Tuhan Jalurnya melalui orang tua Artinya seperti ini Semakin kita mengurumati orang tua Jalur berkat makin meluas Jadi sama seperti pipa ya Pipa ya Itu berkatnya itu banyak Tapi salah satu pipanya itu Adalah menghormati orang tua Jadi kalau tidak menghormati orang tua Pipanya itu gencet Jadi kalau berkat itu tidak mengalir Itu bukan salah Berkatnya kurang Bukan Tapi mungkin ada beberapa prinsip kehidupan Yang tidak kita hidupi Jadi sekali lagi Kalau di tempat ini ada Rekan-rekan anak muda Yang punya pemikiran Rebutan warisan Terus konseling sama Bapak Gembala Sudah pakai ayat ini aja Ini sudah menjelaskan Ada tiba-tiba anak curhat Tuhan Tolong agar dia berbagi warisan Iri Sama-sama katan iri Sama-sama katan iri Hati-hati dengan iri Waktu saya merenungkan ayat ini Semua perangkap kemakmuran Bahkan saya merenungkan seperti ini Ada lima manifestasi tentang dosa cintakan uang Ya Tapi satu-satunya manifestasi dosa cintakan uang Yang ada pada diri manusia Semenjak kecil Itu hanyalah iri Satu juga ada yang cepat Lima manifestasi dosa cintakan uang Pertama Membedakan orang berdasarkan faktor kekayaan Kayak Salvat Kere Gak kenal Bahkan kadang-kadang gereja pun juga terjebak ini Kayak Depan Kere Bawah Kalau perlu tandun Tidak kelihatan Ngeri Apa yang kita lakukan terhadap orang miskin Itu sama dengan kita lakukan terhadap Tuhan Jangan dikatakan Perlakuan kita terhadap orang kaya Itu membutuhkan perlakuan kita terhadap Tuhan Oh tidak 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 Kenapa ada orang membedakan faktor kekayaan Eh Masa ke Ah Ini ada jalur pelayanan Khusus kamu Langsung Kenapa Nyumbang LNG Kalau gereja menerima itu Tinggal tunggu waktu Maka donator yang akan memimpin gereja Jadi kalau kita ini melihat orang Soge Oh keping berteman Kere Males Kita sudah terjebak cintakan uang Anak kecil membedakan tidak TK 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 Usia tiga tahun Sudah bisa membedakan tidak Tidak Tiga tahun Belum dong Kalau sudah Saya khawatir Ini orang tuanya Sangat Sangat dikuasai roh mamonas Tiga tahun Tiga tahun Belum lah Kikir Anak kecil Usia dua tahun Bisa kikir Tidak Benda Anak kecil itu Main sama-sama Bahkan mainan dia Dikasihkan Tama Anak kecil sudah tama belum Belum Mengandalkan diri sendiri Salah satu manifestasi cintakan uang Maka dalam mengandalkan diri sendiri Heran Orang makin kaya Itu makin mengandalkan diri sendiri Ingin bergantung pada Tuhan Izinkan Kadang Tuhan Izinkan Izinkan Tuhan Membuat kita Kadang-kadang kita ini Kere sejenak Heran Heran Kalau tabungannya banyak Doa aku males Tabungan Dada Dada yang nyuruh Doa Heran Jadi Yang saya tahu Seminar doa Membuat kita tahu tentang doa Tapi yang membuat kita cinta berdoa Itu pada waktu kita ngalami kekurangan Itu orang Tidak punya apa-apa Tidak pernah ikut seminar doa Langsung doa Apakah anak kecil mengandalkan diri sendiri Tidak Tapi kalau iri Anak usia dua tahun aja Sudah bisa iri loh Mama lebih gendong adek Maksud saya seperti ini Iri itu mudah sekali bertumbuh subur Bahkan saya coba merenungkan maaf Mungkin salah juga Karena mungkin perenungan saya tidak terlalu dalam Tapi satu-satunya dosa Saya tidak berani mengatakan satu-satunya deh Saya kawatir salah Tapi salah satu dosa Yang ada pada diri manusia Semenjak kecil Itu iri loh Benci itu belum loh Anak kecil itu hari Jam tujuh tengkar Tujuh lima belas berteman Tapi kalau iri Kita memen gereja Sepuluh tahun lima puluh Terus ada gereja sebelah Barusan berdua seribu Tiba-tiba begini Langsung iri Heran Tiba-tiba ini tadi Pemain musik Ini dikasih voucher Tiga hari ke Bandung Wah seneng-seneng Tapi ternyata dengar Pemain gitarnya Tiga hari ke Singapura Heran loh Pertama happy langsung iri Hati-hati Iri itu Iri itu bukan berkatnya kurang Tapi tidak suka Melihat orang lain Lebih beruntung Apa yang membuat gereja tengkar? Iri Kita ini Bisa sama-sama berdua cita Melihat orang susah Daripada bersuka cita Melihat orang yang happy Lihat dulu Waktu kita nilainya Sekolah empat ya Kamu berapa? Sembilan Gak seneng Kamu berapa? Tiga Weh tos Senasep Heran loh Jadi Hati-hati Jangan iri Saya sepuluh tahun Melayani Tuhan Sepeda motor Satu bulan Melayani Tuhan Dapat undian mobil Itu saya iri Kok jadwalmu Lebih banyak ya Daripada jadwalku ya Bapak Ibu Semua tentang Perikup orang yang bodoh Itu diawali dengan iri Hati-hati Berkat itu Bukan hanya Bicara sesuatu Yang kita dapat loh Kita dihindarkan Dari bahaya itu Juga berkat loh Gaji Lima juta Lah Dua puluh juta Iri Kalau gajinya Dua puluh juta Tapi pengeluaran Dua puluh juta Gaji Dua puluh juta Terdiam Kejatuhan Burung wallet Satu RT Hancur Gaji Seratus juta Tapi tiba-tiba Tidak salah apa-apa Kesandung Operasi kaki Sudah Berkat itu bukan Cuma sekedar sesuatu Yang kita minta loh Bagi seorang anak Kapan dia diberkati Dia minta Orang tuanya kasih Tapi anak ini Tidak sadar Waktu dia tidur Ada barang jatuh Dan orang tuanya Menangkis Tangan ayah luka Anak itu tidak sadar Itu juga termasuk berkat Sadarkah kita Jika kita hari ini masih sehat Itu juga berkat Kita itu kalau sekali sakit Uang berapapun habis loh Saya punya Teman Teman saya punya teman Itu karena infeksi kecil Dibiarkan Akhirnya merambah Masuk ke pembuluh darah Dan dia harus berobat Nominanya habis Satu miliar Cuma infeksi kecil Sudah Oleh hari ini Jangan itu masalah berkat Kita dihindarkan Dari bayi itu berkat Ini sayang Menitnya tetap Terus berjalan Ayat 14 Tetapi Yesus berkata Kepadanya Saudara Siapa yang telah mengangkat Aku menjadi hakim Atau pengantar atas kamu Katanya lagi Kepada mereka Berjaga-jagalah Dan Waspadalah Terus segala ketamakan Sebab Perhatikan Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Walaupun seorang Apa Bapak Ibu? Itu berapa banyak? Banyak Perhatikan Hidupnya Tidaklah tergantung Daripada kekayaannya itu Apa? Apa Ciri orang kaya Yang bot Duh Yang pertama Anda catat Ya ini perangkap Kemakmuran yang pertama Orang kaya Yang menggantungkan Hidup pada Kekayaannya Sama-sama kata orang kaya Menggantungkan hidup Pada kekayaan Saya yakin Pemikiran teologis kita Langsung mengatakan Saya setuju Tapi coba Kita renungkan Dengan pemikiran logis Setelah saya Bergumul Tuhan Kenapa kami Tidak boleh bergantung Pada kekayaan Mari kita lihat Pengkotba 512 Ini ujung terakhir Ini ujung terakhir Orang yang bergantung Pada kekayaan Yang nulis Pengkotba ini siapa Bapak Ibu Salomo Ini orang yang Ultra kaya Ya kalau yang nulis Orang kiri Ada kemalangan Di balik kekayaan Ini Ini Sirik Tapi kalau yang nulis Wong Soge Benar Jadi kalau yang nulis Ini orang kiri Tidak usah Dipelajari Justru kalau mau Belajar tentang perangkap Kemakmuran Belajar banyak Dari Salomo Karena Salomo ini Mencapai pada sebuah limit Itu tidak ada orang Lebih kaya daripada dia Ada kemalangan Yang menyedihkan kuliah Di bawah matahari Kekayaan Yang disimpan Pemiliknya Menjadi apa Bapak Ibu Wah Ternyata sifat kekayaan Itu seperti ini loh Kekayaan Itu bisa Menjelma Menjadi sebuah Bencana Kalau kita Mengandalkan Jadi kekayaan Itu kalau tidak Kita andalkan Itu penolong Tapi waktu kita andalkan Itu berubah jadi bencana Saya beri contoh analogi Agar kita mudah membayangkan Karena sebenarnya Hubungan kita dengan uang Itu seperti seni Menjaga jarak Saya beri contoh Ibu-ibu saya bertanya Yang sudah menikah Tentu saja Boleh tidak Suami Anda punya teman wanita Boleh tidak Nggak boleh Mulai besok Para bapak-bapak Anda harus punya teman pria Terus Ya Hati-hati Tidak khawatir Punya teman pria Terus Hari ini ingat Saingan ibu-ibu itu Bukan cuma ibu-ibu lain Tapi pria lain juga Justru kalau Suami kita cuma punya Teman pria Semua Itu mengerikan Loh betul Bapak-bapak Hari ini mengerikan Jadi dua pria Itu Karena itu kenapa Salah satu lagu yang Paling membuat saya merinding Tidak nyaman Itu apalagi Kalau di depan tadi Saya duduk sama Pak Gembala Salah satu liter Itu untung loh Tidak ada lagu Bergandengan Saya pernah datang ke sebuah persekul Doa Tolong Bergandengan Tangan Saya bisa bayangkan Saya kalau gandengan Sama gembalanya Sambil Saya sampai risih Ayo bergandengan Tangan Saya langsung ke toilet Itu lagu yang paling membuat saya bergumul Kalau di sebelahnya ini ibu-ibu lain Yang tidak nyaman Kalau di sebelahnya ini pria lain Bolehlah punya teman wanita Justru kalau suami hanya punya teman pria semua Jadi pria yang sadis Wanita itu marketing yang hebat Boleh punya teman beda gender itu menolong Menolong Tapi ibu-ibu saya bertanya Kalau wanita lain itu lebih diandalkan Daripada diri anda Masalah Boleh punya teman wanita Tapi tidak boleh terlalu dekat Pergi ke kantor Jauh Aku anter ya Terjalan setengah jam Kadang-kadang ada kebaikan yang tidak perlu kita lakukan Kalau itu akan berujung menghancurkan hidup kita Setengah jam PP satu jam Seminggu Terus pas Anda tengkar sama istri Dia tengkar sama suami curhat Lama-lama Tahan pak Tahan pak Lama-lama Mana tahan Kuat-kuat Lama-lama Mana mungkin kuat Sudah Kadang-kadang ada bantuan-bantuan yang tidak perlu kita lakukan Jauh Grab aja Ya Misalnya Wah ini saya bawa masakan buat bapak Oke Tiga minggu dikasih masakan terus Ganggu bit Hebat Enggak apa-apa Dem punya temen wanita Tapi kalau Temen wanita itu lebih kita andalkan daripada istri kita itu masalah Sama Tuhan ingin memberkati kita dengan uang Tapi kalau Dengan uang itu enggak boleh terlalu dekat Jangan terlalu jauh Sehingga enggak bisa ngambil Jangan terlalu dekat Karena nanti refleksnya Dikit-dikit uang Contoh saya tunjukkan ya Ciri-ciri orang yang menggantungkan hidup pada keuangan itu seperti ini Uang Jadi refleks awal yang dibutuhkan saat menghadapi masalah Jadi heran Kalau makin punya banyak uang Kadang-kadang kita ini menghadapi masalah Gang Butuh berapa sih? Lima juta Itu aja dipermasalahkan Heran Butuh berapa? Saya tanya Dulu waktu kita enggak punya uang Kelihatan Bapak Ibu Semua enggak pernah ngalami itu kelihatannya Waktu Anda enggak punya uang Ngadapi masalah Responnya bagaimana? Tuhan apa yang kau ingin untuk aku lakukan? Betul dong? Enggak punya uang Tapi kenapa waktu punya uang? Butuh berapa sih? Makin punya banyak uang Makin percaya diri ngadapi masalah Loh heran Kita ini ya Kalau dompet tebel Itu pede loh ngadapi masalah Tapi kenapa kalau enggak punya uang kita Enggak bisa pede? Berarti keyakinan kita menghadapi permasalahan terletak Bukan pada kedekatan kita dengan Tuhan Tapi kedekatan kita dengan uang Karena itu kenapa? Karena Tuhan izinkan kita ngalami problem Yang tidak bisa dituntaskan dengan uang Untuk menunjukkan kemahkuasaan Tuhan Dan ketidakmampuan uang Terima kasih buat semua jenis permasalahan Beberapa rekan pemusik disini Tahu proses yang kami hadapi Anak kembar saya prematur 7 bulan lahir Jantung bocor Mata ambil buta Usus melorot 2 bulan di ICU Biaya ICU 1 hari Itu sama dengan 1 bulan income saya Anak saya 2 bulan di ICU Setelah itu selesai Anak saya harus operasi mata Setelah operasi Minus 30 Loh bayangkan Minus 30 Ada yang disini minus 10 Jadi yang satu jantung bocor Yang satu Hernia melorot Mata hampir buta Itu sampai dokter aja bingung Ini ngoperasi perutnya dulu Atau matanya dulu Prematur Berat badan 1 kilo Ini selesai Istri saya kena tumorota Ini selesai Kena penyumbatan jantung Tapi waktu saya merenungkan Tuhan Kenapa ya Saya ini salah apa Saya tidak pernah nipu orang Dalam masalah uang Saya yakin dihadapan sidang jemaat Dan dihadapan Tuhan Saya sangat berintegritas Dalam keuangan Saya bekerja dulu Seorang kontraktor Bapak Ibu Saya pegang 11 pekerjaan Saya kontraktor Saya arsitek Saya membuat mebel Saya ambil teh cengkeh Kopi coklat Dari Maluku Saya kirim Dari Maluku ke Surabaya Saya jual spring bed Saya jual Duster Saya jual Saya jual Saya jual beli mobil juga Tapi Saya juga bekerja Ikut perusahaan kontraktor Jangankan uang swap Uang terima kasih saja Itu saya kembalkan ke pimpinan Uang terima kasih Saya bagian pembelian Waktu itu Dan seorang tahu Bagian pembelian itu Tanah basah Itu sampai orang Ngasih uang Itu saya tolak Dia bisa tahu Rekening saya Tapi saya kan tahu gaji saya Saya kumpulkan itu Dari mendak Atau siapa saja Itu saya berikan kepimpinan Jangankan uang swap Uang terima kasih saja Saya kembalikan Saya ngeliat Tuhan Saya ini kenapa sih Saya ini dosa apa Tapi sampai satu titik Tuhan ajarkan seperti ini Aku memang izinkan Engkau aku proses Dalam balik keuangan Sampai satu titik Uang Tidak bisa memberi rasa aman Dalam hidup Benar Jadi Tuhan itu Membawa Sampai satu titik ini Uang Itu tidak bisa Memberi rasa aman Saya ini adalah Orang yang pelit Dulunya Apa itu bahasa Teologisnya pelit Mengandalkan hidup Ada uang Betul Sampai satu Saya sadar Mau berapa banyak uang Saya kumpulkan uang Banyak Habis waktu anak Saya kena ICU Tapi tertolong lagi Tertolong Diluputkan Diluputkan Sampai Benar loh Tuhan Wah Itu proses Tidak gampang Saya tanya Saya tanya Fair Anda lebih bagaimana Nanti waktu pulang Dapat doa berkat Atau masing-masing Dapat amplop 1 juta Fair Tapi kalau sampai Uang tidak bisa Memberi rasa aman Tuhan itu Merasa aman Memberkati kita Tapi prosesnya itu Kan tidak gampang Sampai satu titik Ada uang Tidak ada uang Pede Selama kita tahu Orang yang menggantungkan Hidup pada kekayaannya Yang kedua Lukas 12 16 Coba anda hitung Berapa banyak Kata-kata Aku disini Kemudian ia mengatakan Kepada mereka Suatu perumpamaan Katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah Hasilnya Ia bertanya Dalam batinya Apakah yang harus Aku perbuat Sebab aku Tidak punya tempat Dimana aku Dapat menyimpan Hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan Aku perbuat Aku merombak Lumpung-lumpungku Dan aku akan Mendirikan yang lebih besar Dan aku akan Menyimpan di dalamnya Segala gandum Dan barang-barangku Sesudah itu Aku akan berkata Kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu Banyak barang Itu sampai Dia menentukan Buat masa depannya Jiwaku Ada padamu Banyak barang Tertimbun Untuk bertahun-tahun Lamanya Beristirahat Makanlah Minumlah Bersenang-senanglah Pension dini Dua puluh Tetapi firman Allah kepadanya Hai Engkau orang Bodoh Pada malam ini Juga jiwamu Akan diambil Daripadamu Apa yang telah Kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Ada berapa banyak Kata-kata ku Nanti saudara hitung ya Catat yang kedua Orang kaya Bodoh yang kedua itu Adalah Orang kaya Yang hidup Hanya untuk menikmati Hidupnya sendiri Orang kaya Egois Kiran Uang itu mempengaruhi Keradikalan Dulu waktu Tidak punya uang Segalanya Yang kumiliki Semuanya Daripadamu Ku berikan Semua yang berat Ngeri Waktu tidak punya uang Ku berikan semua Kau minta apa Tuhan Ngeri Memang hidup penuh Dengan hutang Kau minta apa Ngeri Tapi waktu punya uang Tidak berani Kau minta apa Tuhan Ku berikan Tidak berani Akhirnya Hanya menjadi pribadi Yang cuma berani Mengucap syukur Buat berkat yang Tuhan berikan Bersyukur sih Betul Tapi radikalnya Berubah Ternyata Uang Bisa Menurunkan Derajat Keradikalan kita Dengan Tuhan Karena itu Kenapa Tuhan Aman memberkati Daud Punya uang Tuhan gunung batuku Buki keselamatanku Batu karangku Perisai ku Iman ku Suka citaku Tidak punya uang Tuhan tetap Suka citaku Tuhan gunung batuku Tuhan aman Memberkati Daud Orang ke egois Bapak Ibu Harusnya Kita makin kaya Kita makin punya banyak Waktu melayani Tuhan Ada orang-orang Yang makin kaya Makin tidak punya Waktu melayani Tuhan Dan maaf Oh Maaf Aku secara waktu Aku tidak bisa Tapi gereja butuh berapa Maaf Maaf Uang Anda berat Buat gereja Tapi buat Tuhan Saya tanya Setuju tidak Melayani itu adalah Berkorban Maaf Buat orang berkekurangan Uang itu adalah berharga Tapi buat orang kaya Apa yang berharga Apakah uang Maaf Buat orang kaya Pengorbanan makin diberikan Itu padaku memberikan apa Apakah uang Waktu Tenaga Karena itu kenapa Saya mengatakan kepada Jemaat kami Tidak cukup cuma uangmu Jangan sentuh Waktu kami Butuh berapa sih Maaf Kalau kami ketemu Jemaat seperti itu Benar Ini untuk gereja kami Kalau gereja lain Kami tidak punya otoritas Untuk gereja kami Maaf Tidak usah Buat gereja Uangmu penting Tapi buat Tuhan Waktu tenaga Dan pikiranmu itu Jauh lebih penting Tidak cukup Cuma serahkan uang Dan bahayanya Kalau tipe seperti ini Ketemu dengan gereja Cintakan uang Gatuh Tidak usah Kasih waktu Yang penting Uangmu Apakah harta kita itu Melebih Tambang emas di Freeport Melebih tambang berlian di Brazil Jangan mengira Uang kita itu bisa menyuap Tuhan Uang bisa menyuap gereja Tapi tidak bisa menyuap Tuhan Kita itu makin kaya Loh kalau kita berkekuran Maaf pak Saya tidak bisa pelayanan rutin Kenapa saya harus bekerja Ya lumrah lah Tapi kalau kaya Maaf saya tidak punya waktu Jangan sampai Ranjang rumah sakit Dan waktu-waktu terakhir Itu menjadi momen KKR Yang membuat kita bertobat Atas segala sesuatu Yang belum kita lakukan dalam hidup ini Heran Karena KKRnya itu waktu Di ranjang rumah sakit Tit Tit Oh KKR Tuhan aku menyesali Jangan sampai Jangan kira Uang kita bisa membayar waktu dan tenaga Kalau ada pemimpin gereja di tempat ini Dengan penuh kerendahan hati Saya masih sangat muda sekali Tapi saya belajar Saya punya Bapak Rohani Pemimpin saya sudah Mendidik saya sekitar 27 tahun Bapak Rohani saya mengatakan seperti ini Jika karena uang kosong kan menegur orang Lebih baik tolaklah uang orang itu Jadi kita ini harus punya sensitivitas Kalau makin dikasih membuat Aku tetap berani tegur dia enggak ya Kalau salah Kalau enggak berani Tolak Karena waktu kita ambil terus Makin sungkan kita tegur Betul atau betul? Jangan punya mentalitas parasit Ketemu orang apa untungnya aku Berteman dengan kamu Kick Andy itu dipenuhi Bukan orang-orang kaya Tapi orang-orang yang berbagi hidup Dengan sesama Dunia aja jengah melihat orang egois Apalagi kerajaan Allah Yang ketiga Yang terakhir aja deh Ini penting Pengkotban 6 Ayat yang pertama Malang lagi Malang lagi Ada suatu kemalangan Yang telah kuliah di belah matahari Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai Alah kekayaan Siapa yang memberi kekayaan? Tuhan loh Orang yang dikaruniai Alah kekayaan Harta, benda Dan kemuliaan Sehingga Ia tidak apa Bapak Ibu? Kekurangan Kekurangan suatu pun Yang diingininya loh Bukan yang dibutuhkannya loh Ini orang kaya ini Ngeri Ingin apa? Ferrari 1 losin Dikasih sama Tuhan Tidak kekurangan suatu pun Yang diingininya Tetapi Hati-hati Kalau Baca firman Tetapi itu Selalu membalik 180 derajat Posisi di depannya Jadi hati-hati Kalau kata tetapi Kamu itu ganteng Tetapi Nah itu Itu hati-hati ya Tetapi Orang itu Tidak dikaruniai Apa? Kuasa Untuk menikmati Nah Ini kan ironis ya Kita yang ngumpulkan Kita tidak bisa menikmati Kita bisa beli cap jai Tapi kita tidak bisa makan cap jai Rumah kita besar Tapi kita cuma tinggal dalam ranjang Satu kali dua plus jarum infus Uang kita banyak Tapi semua mendekat kepada kita Meminta suap Dia tidak dikarunia kuasa menikmati Nah ini yang menjengkelkan lagi Melainkan Siapa yang menikmati? Ini Ini menjengkelkan Kita yang kerja Orang lain menikmati Berarti kuasa itu ada dua Kuasa memperoleh Dan kuasa menikmati Ada Anda rata-rata punya impun Betul ya? Analoginya sama seperti ini Beli pulsa itu urusan kita Tapi meskipun pulsa satu juta Tidak ada sinyal Bisa digunakan? Itu menjengkelkan Pulsa satu juta Habis hari ini Dan tidak ada sinyal Habis hari ini Tidak ada sinyal Itu menjengkelkan Urusan beli pulsa urusan kita Urusan sinyal itu urusan Tuhan Memperoleh kekayaan kita bisa berjual Tapi kalau kita tidak diberi kuasa menikmati kekayaan Itu ironis loh Dan orang kaya ini Kalau Bapak Ibu lihat Dia kumpulkan Dan besoknya Malam itu juga diambil Nyawanya Karena itu kenapa Tuhan mengatakan Hey engkau orang bodoh Untuk siapa kau menyimpan Karena besok kau akan diambil Padahal dia sudah mengatakan Jiwaku Di masa depan Ada banyak barang Makan, minum, bersenang-senang Hari ini diambil Bukan diambil kekayaannya Nyawanya Kalau diambil kekayaannya puji Tuhan Diambil Nyawanya Karena itu tetap mendekat sama Tuhan ya Agar kita diberi anugerah kuasa hikmah dan waktu Untuk menikmati semuanya Orang kalau punya kuasa menikmati kekayaan Sakit dibuat sembuh Saya punya teman Dia hatinya sangat misionari sekali Dia setiap kali diberi berkat Sensitifitas yang ini Tuhan berkat ini buat saya atau Saya cuma penyalur aja Wih ngeri Saya punya teman ini Murah hati betul Setiap kan loh Kalau kita ini kan diberkat Wah terima kasih Tuhan Berkat dari Tuhan Betul Lu yang ini Dapat berkat Tuhan Berkat ini buat saya Atau saya cuma penyalur berkat Suatu tiga Teman saya nih Pada waktu dia kotbah Tiba-tiba pingsan Penyumbatan di jantungnya itu sangat Banyak sekali Kalau tidak salah sekitar 95 atau 98 persen Dan waktu dibawa ke rumah sakit Dokter ini kayak kaget Loh kok tetap hidup Ternyata jantungnya Itu ada pembulu-pembulu darah kecil Sebesar rambut itu sangat Banyak sekali Jadi jantungnya itu penuhi Seperti rambut-rambut Banyak pembulu darah Itu yang membuat Kebuntuannya Itu tidak mengakibatkan Kematian dalam hidupnya Itu tidak bisa dijelaskan Secara medis Saya melihat gini Orang kalau dapat kuasa menikmati Harus yang mati Ditambah umurnya Tapi kalau orang Tidak punya kuasa menikmati Handphone 5 juta Tidak ada sinyal Yuk tetap mendekat kepada Tuhan Agar kita diberi anugerah Kuasa hikmat dan waktu Untuk menikmati Karena itu kenapa? Karena cuma tiga Saya tutup dengan doa yang benar Tentang kekayaan Cuma tiga poin Yang pertama Anda bisa catat Jadi Tidak cukup cuma nyanyi Lagu doa ya bes Apa-apa Lagu doa ya bes Kiranya Memberkati aku Kalau ada pencipta lagu Tambahkan Lima lirik ini Tapi hari ini cuma tiga ya Tiga lirik ini Agar lengkap Yang pertama Agar kekayaan Tidak pernah mampu Memberikan rasa aman Dalam hidup kita Jadi kalau kita minta doa diberkati Harus tambahan gini Tuhan Tapi aku juga minta Agar uang tidak bisa memberikan rasa aman Dalam hidupku Kalau uang memberikan rasa aman Lebih baik Jangan diberikan aku uang Kalau orang sudah suka wanita Jangan disodorkan wanita Itu maksud saya Kalau kita menyadari Kita masih cinta uang Jangan minta uang dulu Doa yang kedua Permohonan yang kedua Agar semakin makmur Justru membuat kita semakin rajin Dan memiliki waktu lebih banyak Untuk melayani Tuhan Jadi bukan cuma minta diberkati Tapi minta Agar kita ini juga memiliki waktu Untuk melayani Tuhan Ada orang-orang yang dulu Tokonya sepi Melayani Tuhan Tokonya rame Maaf minggu kerja Gitu nih Ada itu loh Yang ketiga Agar kita diberi kuasa anugerah Bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan Tapi menikmati Kekayaan yang Tuhan berikan Karena itu dua hal berbeda loh Kekayaan orang berdosa Disimpan bagi orang Kekayaan orang berdosa Disimpan bagi orang benar Atau orang di kanannya Jadi seperti ini Jadi orang benar aja Nanti semuanya itu akan mengalir Mari kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya